Hai paha ini ya patah sama paha bawah keperlu banget Oh Halo telur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bagaimana kabarnya nengah sedaya pasti dalam keadaan baik-baik saja kan Alhamdulillah dan pada kesempatan hari ini Mas Hendrik ini mau kuliner di warung kontol dua di warung ini menyediakan berbagai macam burung tambak lor seperti burung belibis burung tenggaraan burung koa dan masih banyak yang lainnya lor Mas Hendrik ini kepingin merasakan Bagaimana rasa dari burung kontolnya nah Dulur Nah untuk alamannya sendiri ini agak masuk ke dalam ya masuk ke dalam perumahan nanti tak kasih Google map aja tak taruh di deskripsi biar kalian gampang tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan lor Oke enggak pakai lama daripada penasaran langsung aja kita beli kita tanya-tanya sebentar kemudian kita review barang-barang Oke Dulur berangkat Assalamualaikum Waalaikumsalam permisi Bapak Monggo Pak ini kali Bapak Sintan Pak Wahid jenengan singgada warung burung kuntul dua nih panggih eh Bapak bisa diceritakan Pak dimasak seperti apa Pak dibakar atau digoreng burung kuntulnya ini atau burung sejelis burung tambak ya kebanyakan ini kita goreng di goreng goreng kita kasih sambal seperti sambal lalapan ya ada lalapnya lah lah dipadukan sama jeruan sama kepala dan lehernya itu dimasak dibuat ricah-ricah Oh jadi yang itu nanti yang bikin paduan sama sambal dan ricah-ricahnya itu ada lebih-lebih enak enggak hanya melulu untuk digoreng saja tapi dipadukan itu sudah ya variasinya Bapak kan tadi bilang burung kuntul dan sejenisnya berarti di sini masih ada menu burung-burung tambak yang lain ya Pak burung-burung tambak yang lain seperti seperti burung jangak burung blitis tenggaraan burung kuntul burung kuat dan ada tambahan lagi burung darah Oh burung darahnya ikut juga soalnya apa burung darah juga peminatnya lebih banyak peminatnya lebih banyak satu minggu bisa lebih lebih waktu itu kalau waktu rame-rame sebelum pandemi itu hampir 400 satu minggu 400 400 ekor 400 ekor satu minggu setelah pandemi ini berkurang-kurang ya kisaran 200-300 terus nanti harganya Pak gimana ini Pak isawa harga bervariasi bervariasi menurut dari besar kecilnya burung tergantung ukurannya yang paling enggak ya yang paling kecil antara 24.000 yang paling besar bisa mencapai 100 lebih ya pun Bapak matur suun guys samisah Oke dulu ini dia pesanan saya akhirnya datang juga lur burung kuntul satu ekor porsi yang sangat menggelegar jiwa raga ini Oke dulu enggak pakai lama langsung aja kita rasakan kita nikmati burung kuntulnya tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim amin dagingnya kita ngawak perur banget loh oh yo Hai wasmaw mantep ini monggo bismillahirrahmanirrahim bumbunya meresap kedalam dagingnya lur teksturnya tidak terlalu lembut tapi juga tidak alut sedangkan rasanya juga sangat memanjakan lidah lur dengan dominasi gurih asinnya sangat pas banget ini kita kita pakai nasi ya terus nasi wuhh semoga aslinya pas sambil lepop des bawang juga kerasa dan aslinya pulen banget lor jadi pas ya anget-anget sampai padukan dengan daging kontolnya lur Hai bagian kontolnya ini warnanya agak hitam-hitamnya gua ngepul banget lur kita kasih sambil moho mantep banyak lur ini kepalanya kepalanya ini panjang banget lur tulangnya agak keras ya mirip-mirip tulang ayam kampung dur teman-teman pahal ini ya patah sama pahal bawah keras oke lho kita tambah nasi lagi lanjut mantap nanti pahanya lagi Wow ya tuh ngeprol banget ini lor jadi masaknya sangat luar biasa ini suasananya juga enak jadi depan warung Puncul dua ini adalah sawah lor ya jadi anginnya semriwing lanjut lor oke dulu jadi menu tadi ya sepaket harganya Rp 118.000 kita udah dapat rica-rica nya juga nah ini rica-rica ini isiannya ada berbagai macam kepala sayap lehernya juga aja coba ya mengelenggar siwara kain oke dulu yang terakhir ya minumnya jeruk hangat Alhamdulillahirrahmanirrahim yang namanya burung kontolnya itu bumbunya itu lor ya meresap sampai ke dalam dagingnya lor wow dek gak alot gak ada perlawanan sama sekali gurih banget weh pokoknya recommended lor oke telur ya sekian keji dari saya semoga bermanfaat buat kalian dan semoga menjadi referensi kuliner apabila kalian main ke kota Gersi oke selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada tak hati protokoler kesehatan dan jangan lupa wajib pakai pasir kalau kalian di luar rumah oke telur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati